Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, it's me Fajriyah, aku ucapin selamat datang buat temen-temen yang baru aja ada di channelku So di video kali ini aku langsung mau nge-spoiler ke temen-temen semua karena aku bakal ngerekomendasiin salah satu planner yang low budget tapi fiturnya over expectation So tanpa berlama-lama langsung aja yuk ikut aku untuk unbox paketnya gimana Nah ini dia paketnya, ini udah keliatan besar ya temen-temen Surprisingly aku nge-review planner dari brand Life Plan Journal untuk produk mereka yaitu Journal 2024 atau Planner 2024 Dan ini dia packagingnya udah mulai keliatan, warnanya grey abu-abu gimana gitu ya temen-temen Dan tadaaa ini cakep banget ya temen-temen packagingnya, ini boxnya cakep banget dan bahannya tuh super kokoh ya temen-temen Terus setau aku, ini tuh kayaknya ilustrasinya custom deh temen-temen Dan setau aku juga mereka itu punya dua tipe box packaging, ada yang free dan juga ada yang artis Nah yang punya aku ini yang artis, di samping boxnya itu ada sosmed mereka Terus juga ada hashtag a place to start something Dan juga di sebelahnya ada website resmi dari brand mereka So itu dari look packagingnya dari awal Tapi aku sumpah sih kayaknya tidak bisa teralihkan dari ilustrasinya yang super gemoy ini Tipe-tipe penyihir-penyihir gimana gitu ya temen-temen So langsung kita buka isi paket ini gimana dan tadaaa ini dia produk yang kita tunggu-tunggu temen-temen Ini dia planner 2024nya, life plan jurnal So ini dia produknya temen-temen Dari look awalnya ini sudah membuat informasi yang cukup singkat terkait dengan produk yang mereka punya Seperti size-nya atau ketebalan kertasnya seperti apa Jadi sudah ada informasinya Terus ini bahannya kokoh ya temen-temen untuk covernya sendiri itu pakai hardcover Nah di belakangnya ini ada apa ya temen-temen Coba temen-temen bisa nebak gak isinya itu apa Nah isinya itu kayak sebuah Sebuah quote, sebuah kata-kata yang menunjang Supaya temen-temen tuh semangat mendapatkan planner ini gitu Dan ilustrasi yang gemoy tadi ada dimana-mana temen-temen So in love deh So langsung aja yuk kita buka packaging dari plastiknya akan seperti apa Temen-temen nyadar gak sih kalau misalnya kita unboxing itu Adalah awal-awal menanamkan first impression yang baik untuk user planner So aku sangat menghargai sekali momen-momen unboxing Jadi kayak terkejut-terkejutnya itu kayak sangat membuat impression yang baik gitu Dan ini dia planner dari Life Plan Journal Yang punya aku ini nama serisnya adalah Sunflow Mereka punya elastic band ya temen-temen by the way Dan ini sangat bisa mengakomodir si band untuk planner itu sendiri Terus mereka juga punya ribbon divider By the way temen-temen setahu aku Untuk planner 2024 nya Life Plan Journal Mereka punya 4 opsi ya temen-temen Ada Sunflow, Better Step, Dirty Gardening, sama Bloomy Star Nah yang punya aku ini yang tipe Sunflow Terus ini itu collab mereka dengan ilustrasi Maksud aku yang di collab itu adalah ilustrasinya ya temen-temen Oleh salah satu ilustrator dari Indonesia Yang namanya adalah Kak Tika Ardianti Tapi masing-masing series itu mereka collab sama ilustrator yang beda-beda ya temen-temen Nah yang Kak Tika Ardianti itu adalah planner yang tipenya punya aku yang Sunflow itu Nah karena tadi aku masih tersipu-sipu, tersuka-suka, termindblowing sama ilustrasi dari covernya Maka kita lihat lebih jelas ya temen-temen covernya Dan ini dia temen-temen untuk cover dari kedua Baik dari packaging maupun dari plannernya Ini tuh kayak pakai teknologi UV spot Dimana spot-spot yang kena cahayanya itu banyak Jadi kayak kelihatan bercahaya cantiknya itu juga banyak Karena ada ya temen-temen tipe planner itu pakai UV spot Tapi yang kena UV yang berkilau nya itu cuma sebagian Sedangkan ini tuh sebagian besarnya UV spot Nah bisa temen-temen lihat ya Bener-bener pakai teknologi UV spot kan Dan menurut aku ini kayaknya ilustrasinya ada maknanya deh Kayak awalnya dikasih bibit, terus ditanam, terus dipeliharat Terkena hujan badai dan seterusnya Sampai akhirnya dia bisa blooming full kayak sunflower Jadi kayak menandakan bagaimana sih perjuangan kita di 2024 ya temen-temen Baiklah langsung aja yuk kita intip isi dari plannernya gimana Di bagian depan ini kayak ada halaman kosong yang lumayan tebel Ini bisa temen-temen tulis apapun atau gambar apapun Terus ini ada ilustrasi lagi-lagi ilustrasi gemoy temen-temen Nah ini tempat dimana kita bisa menaruh informasi terkait dengan kepemilikan kita terhadap planner ini Dan karena ada space putihnya banyak temen-temen bisa kasih sesuatu dekorasi yang temen-temen suka Nah di page berikutnya ini ada fitur pertama yang mereka perlihatkan Yaitu ada reading journey dan juga ada training and event history Jadi buat temen-temen pecinta buku kayak aku bisa banget nulisin track reading temen-temen selama tahun 2024 Baik dari bucket list apapun yang memang terencana tiba-tiba tanpa direncanakan Maksud aku tiba-tiba sudah mendapatkan buku dan membaca jadi bisa ditaruh di situ Dan training dan event history ini bisa dijadikan menurut aku bahan temen-temen buat bikin CV Atau apa ya pengingat gitu ya temen-temen Dan next ini ada fitur my hundred ini menurut aku tipe-tipe fitur kayak bucket list Tapi mind-blowing banget sih ini bucket listnya sampai 100 Masya Allah aku kalau disuruh bikin 10 aja kadang-kadang bingung ya ini 100 Ini sangat memotivasi diri kita untuk lebih produktif di tahun 2024 Tapi bucket listnya itu banyak ya temen-temen bisa Temen-temen punya goals, temen-temen punya skill yang mau dikuasai Atau tempat yang temen-temen mau kunjungi Terus mimpi temen-temen baik itu jangka panjang ataupun jangka dekat Terus apa ya mau ngerasain momen apa atau ya pokoknya banyak deh Jadi temen-temen tuh karena ada 100 haywa temen-temen harus termotivasi Bikin 100 goals untuk 2024 Dan next ini ada fitur brain dump mastery Dan setelah aku ini tuh fitur barunya mereka loh untuk di tahun 2024 ini Dan temen-temen jangan takut dulu begitu denger nama fiturnya Ah apa tuh brain dump mastery nanti carangisnya gimana Oh jangan takut temen-temen jangan khawatir Karena mereka sudah sediakan instruksi beserta contohnya Dan contohnya itu temen-temen gak cuma satu tapi banyak Next ini juga ada fitur baru di 2024 Namanya adalah Unchanging Self Dialogue Dimana fitur ini membuat kita Gimana ya untuk berbicara pada diri sendiri Nah manfaatnya tuh apa sih temen-temen Supaya kita bisa lebih kenal sama diri kita sendiri Kalau misalnya kita bisa kenal sama diri kita sendiri Itu manfaatnya bisa banyak banget loh temen-temen Banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dengan adanya fitur ini So that's why aku bilang kenapa planner ini low budget Tapi over expectation Temen-temen paham kan kenapa? Dan ini dia saying hello dari plannernya untuk kita Sebenernya ini ada ilustrasi yang masih berhubungan sama covernya Yaitu Sunflow tadi Kayaknya sih setiap planner yang ilustrasinya temanya beda-beda Bakal beda-beda juga Nah kalau untuk Sunflow Bentuknya akan seperti ini Jadi menurut aku ini kayak divider untuk plannernya sendiri sih So next ini juga ada fitur berikutnya Namanya adalah kalender Dan kalendernya khusus untuk tahun 2024 ya temen-temen Memang ini gak ada tanggal-tanggal hari besar nasional Tapi temen-temen bisa nulis important date di bawahnya Terus ini ada fitur baru juga nih temen-temen Namanya adalah begin again Nah resume dari aku Fitur begin again ini ngapain sih? Menurut aku ini tuh tentang nge-review Apa yang sudah terjadi di diri kita di tahun 2023 Terus apa yang mau di-keep Dan gimana kita nge-realisasiin atau meningkatkan Atau nge-improve lagi di tahun 2024-nya Supaya bakal selaras banget ketika kita bikin goals Untuk tahun 2024 Nah mereka juga siapin fitur goals ya temen-temen Pakai metode SMART Nah temen-temen masih inget gak metode SMART yang pernah aku kasih tau? Dan ini dipakai lagi di planner live plan journal Jadi temen-temen bisa lihat aja Instruksinya udah ada So temen-temen yang bingung bikin template Kayak temen-temen bingung harus mulai dari apa Ngerencanain apa di tahun 2024 Temen-temen bakal cocok banget sih sama panel ini Next ini bakal ada fitur berikutnya Ini kayaknya annual fitur gak sih? Atau fitur baru ya temen-temen Kalau temen-temen yang ngegunain planner ini di tahun 2023 Komen ya Ini ada 2024 overview Jadi kayak ada fitur dimana disediakan 12 bulan Untuk ngasih highlight moments di setiap bulannya Next sebelum masuk ke monthly planner Ini ada habit tracker temen-temen Yang menurut aku ini cukup lengkap Jadi temen-temen bisa menyertakan Berbagai habits yang temen-temen mau improve di bulan tersebut Beserta ada kolom review dan juga plannya Gimana caranya temen-temen meraih Habit yang mau temen-temen terapkan di bulan tersebut Dan ini setiap bulan ya temen-temen Dan ada lembar checklistnya Sehingga temen-temen itu bisa mengevaluasi Kira-kira tercapai gak sih habit yang mau temen-temen improve Dan ini dia monthly planner-nya temen-temen Untuk tahun 2024 mulai bulan Januari Dan ini itu sudah disertai sama tanggal ya temen-temen Ini date planner Jadi temen-temen harus gunain ini sesuai sama tanggalnya Dan ini yang aku suka Ini tuh lebar banget monthly planner-nya Gak cuma satu lembar tapi dua lembar Terus banyak space yang kosong Jadi kita bisa dekorasi Kenapa? Aku sangat suka mendekorasi temen-temen Dan ini selesai sekali dengan aku gitu So kita bakal move lagi ke fitur berikutnya Ini namanya adalah weekly planner Weekly planner-nya itu ya dimuat untuk setiap minggu ya temen-temen Jadi dua halaman itu khususan untuk satu minggu Dan ini kolomnya lumayan besar Ada tujuh hari Dan ini tuh kayak banyak banget kolomnya Lebar banget Jadi kalau temen-temen mau nulis apapun muat Bahkan ini kayak bisa temen-temen nulis aja Sampai dari jam pagi sampai jam tidur Ini muat temen-temen Kenapa sih kok itu mulai dari jam 5? Ya karena kita mulai beraktifitas Rata-rata di jam segitu kan temen-temen Wow smart sekali ya temen-temen planner ini Bermakna banget Setiap fitur-fiturnya gitu Terus ini temen-temen jangan takut Kehabisan kolom Untuk weekly planner-nya sendiri Disediakan untuk sebulan penuh Kalau untuk bulan Januari ya sebulan penuh Januari Tapi karena ini Habis minggunya itu Ada bulan Februari So nyambung ya temen-temen 31 Januari langsung ke 1 Februari Tapi jangan risau temen-temen Kenapa? Karena itu udah ada guide-nya di pojok sebelah kiri Itu udah ada tanggalnya Udah ada kalendernya gitu Eh by the way Kertasnya halus banget loh temen-temen Terus di pojoknya itu Itu ada Di pojok kanan Itu ada menandakan itu Week keberapa di tahun 2024 So temen-temen kayak gak perlu takut Oh ini udah week keberapa ya Oh aku sudah menjari selama 5 minggu gitu Terus setiap bulannya Lagi-lagi temen-temen Mereka gak punya monthly divider Tapi mereka punyanya habit tracker Sangat terencana banget temen-temen Jadi temen-temen yang mau merencanakan hidupnya Di tahun 2024 tuh secara lebih teratur Lebih produktif Aku saranin banget untuk pakai planner ini sih Bener-bener useful banget Kayaknya untuk kerjaanku Aku bakal pakai planner ini deh tahun 2024 Dan uniknya di pojok kiri Dan juga di Ada tulisan week ke 40 Di bawahnya juga sama Tulisannya 40 So dari segimanapun Ini tuh guide-nya jelas temen-temen Kayak enak banget kan Terus posisinya itu tuh kayak Menurun-menurun gitu loh temen-temen Aku jadi ingat Kalau jaman dulu Gak jaman dulu sih Waktu aku masih SD Aku pakai kamus Yang ada Urutan abjadnya itu loh Berderet-deret Nah ini tuh pakai konsepnya begitu Dan warnanya itu Warna bergradasi Jadi makin banyak minggunya Makin beda warnanya Dan untuk monthly planner ini Tersedia untuk selama 1 tahun 12 bulan ya temen-temen So jangan takut temen-temen Bakal kekurangan space No Ini Sangat-sangat cukup Spacenya Nah sekarang Temen-temen kita sambil Melihat lagi Detail-detail apa Yang aku temukan Di dalam Weekly planner Maupun habit tracker Dari planner Life plan journal ini ya temen-temen Mereka itu ada Sesuatu yang ditulis Warna merah-merah Di pojok kanan-kiri itu Ternyata setiap Lembarnya tuh beda-beda loh Udah ada hal-hal yang Mau mereka bikin Guide-nya kita Selama 1 tahun Wow Gimana temen-temen Tercerahkan sekali kan kita Jadi kita gak perlu bikin Rencana yang terlalu banyak Mikir terlalu banyak Kalau pakai planner ini Kita udah tau Bakal ngelakuin apa Karena rencananya udah dibuat Kita tinggal ngejalanin aja temen-temen So ini Highly recommendation From me Eh by the way Dari tadi aku tuh Belum ngomongin harganya Nanti kita sebelumnya Di akhir aja ya temen-temen Nah Kita sekarang Balik lagi Ke Fitur yang Di bagian akhir Jadi Ini tuh ada Fitur namanya Reflect Recollect Dan renew Ini temen-temen Bisa isi aja Sesuai sama kolom-kolomnya Udah ada guide-nya Ya intinya Kita nge-review Selama tahun 2024 itu Apa yang sudah terjadi Apa yang sudah terlaksana Apa yang harus diimprove Gitu sih temen-temen Jadi Kita itu Bisa tau nanti Di tahun 2025-nya Bakal merencanakan Seperti apa Jadi kayak Estafet gitu loh temen-temen Gak cuma kita nge-review 2023 Terus kita mau 2024 Nah dari 2024 Ke 2025-nya juga Mereka siapkan Gitu Dan ini Warnanya itu Putih ya temen-temen Tidak terlalu Colorful So ini cocok banget Buat temen-temen yang suka Dekorasi Nah ini di bagian berikutnya Ini ada Dot page Dan ini Tahun ini tuh Lebih banyak dari tahun sebelumnya Yaitu sebanyak 50 lembar Terus mereka juga Sediain back pocket Ini juga Kalau gak salah Ini new fitur mereka loh Di tahun 2024 ini So mungkin So mungkin Reviewnya segitu dulu Untuk look dari Planner ini Seperti itu ya temen-temen Kelihatan tebel gak ini Menurut temen-temen By the way Dari tadi aku bilang low budget Harganya tuh berapa sih Harganya tuh Under 100 ribu Temen-temen Dan temen-temen tuh bisa Dapetin ini Banyak platformnya Tapi aku saran Sih di Shopee ya temen-temen Aku bakal taruh linknya Di description box So temen-temen Itu dia Review aku Untuk planner 2024nya Dari Lifeline Journal Makasih banyak Buat temen-temen Yang udah nonton video ini Sampai akhir Semoga temen-temen Jadi tau ya Mau pilih planner apa Di tahun 2024 ini So sampai jumpa Temen-temen Di video berikutnya Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan juga subscribe Kana tutupku Sampai jumpa Di video berikutnya Aku ahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye temen-temen semua Sub indo by broth3rmax